Oke people with the spirit of learning, kalau kita lihat pada bagian entity user disini jadi si user ini memiliki beberapa kelas yang diberikan oleh gurunya jadi misalnya dia sebagai murid ya, telah diberikan atau di assign sebuah kelas untuk melakukan proses ujian online, nah disini perlu kita kasih relasi dari skemanya sudah oke ya, berarti tinggal kita munculin aja di model berarti dia jatuhnya itu adalah many to many disini kita bikin public function courses jadi untuk nampilin seluruh data kelas yang dimiliki oleh pengguna tertentu return this, sorry, belongs to many seperti ini terus disini kita ambil jadi si user, sorry, saya salah ya belum kebuka ternyata nah disini, di bawah di model user ya pertama kita bikin public function courses untuk mendapatkan seluruh kelas dari pengguna tertentu kita return belongs to many terus datanya apa yang mau kita ambil datanya adalah table kelas, data kelas nah disini kita perlu kasih pivot table nya ya, yang menyimpan id user maupun id kelas nya nah pivot table nya kalau kita lihat pada dbiver yaitu adalah course students disini jadi kita tulis course students dalamnya itu ada user id lalu course id oke nah selanjutnya kita perlu bikin ini juga pada model kelas tapi kita balik ya jadi disini dia bukan courses tapi buat ngecek kira-kira students nya siapa aja seperti itu nah disini adalah kita lihat data-data dari student nya nanti kita bisa lihat nama, email, dan juga sebagainya ini sama pivot table tapi disini kita ganti course id dan disini user id jadi pada model course kita sudah membuat sebuah function untuk melihat kira-kira kelas ini dia punya students nya siapa aja dari model user dan di model user kita juga punya function orm seperti ini untuk melihat kira-kira user ini punya kelas apa aja seperti itu ya dan datanya kita simpan di dalam course students disini nanti oke jadi di dalam course students ada user id ada course id seperti ini jadi ini bagaimana caranya kita kita melakukan many-to-many table relationship ya jadi kalau many-to-many kita harus memiliki salah satu table sebagai penadah ya atau disebut dengan pivot table seperti ini oke sekarang kita lanjut kepada table student answers disini kita perlu bikin sebuah orm lagi public function jadi buat ngecek kira-kira jawaban yang dijawab oleh student itu pertanyaan yang mana sih seperti itu karena nanti kita perlu data tersebut untuk ditampilkan di student profile nah disini course questions class questions id sorry ya bukan questions id ya tapi dia course questions id oke sekarang kita cek lagi yang lainnya jangan sampai salah kadang saya agak tipo ya disini berarti dia bukan question id ya kalau kita lihat pada bagian course questions course questions disini adalah course id oke oh ini yang pertanyaan ya berarti di table course answers course answers disini course questions id bukan questions id ya seperti ini jadi kita cek lagi karena kalau nanti ada tipo dia gak akan berhasil menampilkan data yang terkait nah jadi disini perlu kita cek terlebih dahulu course questions id untuk foreign keynya ada 1 ada 2 3 lalu ada 4 oke sepertinya udah cukup seperti ini ya di bagian course students untuk saat ini kita gak perlu nambahin apa-apa dulu nanti kalau kedepannya dibutuhkan baru bisa kita tambahkan ya ORM disini yang penting ini udah dapet beberapa kelasnya kelihatan terus juga di kelas juga sudah dapet juga untuk beberapa studentsnya seperti ini jadi untuk proses mengatur ORM pada setiap table yang kita miliki di project CBT ini sudah selesai ya nanti selanjutnya kita bisa bikin routingnya dan juga viewsnya untuk tampilan user interface tapi dari segi backbone tulang belakang untuk relationships beserta dengan database skema ini sudah selesai seharusnya nanti tinggal dimasukin aja data-datanya oke oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati